7 wilayah kabupaten kota di Provinsi Jambi masuk zona kuning Aliko berdasarkan rilis tim gugus tugas COVID-19 Indonesia Ganti-ganti informasi ikut sekaligus noto perjumpuan kita pada borgol hari ikut Sampai jumpa pada borgol esok hari di Jambi yang sama Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi Dengan tetap berado di rumah Dan manfaatkan waktu ganti-ganti di rumah bersama sajian informasi cek TV Saya Muhammad Raidil undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cek TV, inspirasi kita Kugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah pusat Menyampaikan 136 kabupaten kota masuk zona kuning virus corona Atau tingkat risiko penularan corona rendah Kugus tugas menyebut 136 kabupaten kota zona kuning ikut Sudah dapat mulai menyiapkan pelaksanaan aktivitas masyarakat aman dan produktif Dari pengumuman tersebut khasnya Provinsi Jambi ada di tujuh wilayah kabupaten kota Dan termasuk dalam kategori zona kuning Ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan Definisi zona kuning yang ditetapkan oleh gugus tugas adalah wilayah dengan tingkat risiko rendah Meski demikian perkembangan status wilayah akan disampaikan secara bekala kepada masyarakat Jika dalam perkembangan terdapat kenaikan kasus Tim gugus tugas kabupaten kota dapat memutuskan untuk mengetatkan Atau menutup wilayah kembali dengan berkonsultasi bersama gugus tugas pula Dari rilis gugus tugas pemerintah pusat disebutkan untuk Provinsi Jambi yang masuk zona kuning berjumlah tujuh kabupaten dan kota Yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, Batanghari, Bungo dan Kabupaten Tebo serta Kota Jambi Belum diketahui mengapa tujuh wilayah kabupaten kota Iko masuk dalam kategori zona kuning Padahal beberapa kabupaten yang disebutkan justru memiliki jumlah pasien yang cukup rendah Sebagai mana diketahui berdasarkan data update COVID-19 di Provinsi Jambi berselase 9 Juni 2020 Angku kasus pasien positif COVID-19 telah menyentuh 103 kasus Pasien yang dinyatukan sembuh sebanyak 27 orang pasien Sedangkan 73 orang pasien tengah menunggu hasil ujiswa Sementara jumlah kasus virus corona terbanyak berada di kota Jambi 28 orang Merangin 21 kasus, Sungai Penuh 15 kasus, Buarok Jambi 11 kasus, Tanjab Barat 9 kasus, Batanghari 6 kasus, Bungo 4 kasus, Tebo 3 kasus, Sarolangun 3 kasus, Tanjab Timur 2 kasus dan Kerinci 1 kasus Kelipa bateria, JTP, Nabar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.